Hati Buddha Tangan Berbisa Jilid 21.21.61 Mati Bagi pengikut Ngo Hangkau Jibun ikut berjongkok memeriksa, tubuh orang memang terluka di banyak tempat Darah membasahi seluruh tubuh, kulit badan boleh dikatakan sudah tiada yang utuh lagi Keadaannya amat mengerikan Bercucuran air matu Chiang Wibin, ia sesengguhkan tak mampu bersuara Sementara itu Chiang Bingcu bekerja dengan cekatan Lekas sekali dia sudah membawakan obat dan diberikan kepada ayahnya Selaka, tiba-tiba Chiang Wibin berteriak kaget Apa yang celaka tanya Jibun heran? Mungkin kesiu terluka oleh jago-jago Hangkau yang dipasang di sekitar gedung setan ini Dengan luka-luka separah ini, darahnya bertetesan lari kemari Mungkin jejaknya akan konangan musuh, biarku keluar memeriksanya kata Jibun Siopo, tunjukkan jalan bagi Toako Kau sendiri jangan unjukkan diri Ken Wibin berpesan Siopo mengiakan, ia menarik tangan Jibun terus berlari keluar Yang ditempuh bukan jalan masuk tadi Kiranya ruang di bawah tanah ini masih ada jalan rahasia lain yang tidak sedikit jumlahnya Mereka dihadang oleh sebuah dinding Siopo entah gunakan benda apa Dia tekan-tekan Tau-tau dinding batu setebal dua kaki itu Mereka di tengah selebar tiga kaki Segera Jibun menyelinap keluar Toako, kata Siopo berbisik Aku akan menengok keadaan si Suheng Sebentar aku menyambut kau di sini Tak usahlah, aku bisa kembali sendiri Toako, ganyang musuh sebanyak mungkin Jangan menaruh kasihan terhadap mereka Jangan khawatir Tegak Suseng bukan laki-laki yang berhati lemah Setelah menyusuri lorong gelap sepanjang tiga tombak Jibun tiba di deretan hutan bambu warna hijau yang rimbun Pelan-pelan, dia menyingkap dedaunan Tampak hutan bambu ini berada di tengah gunung buatan Yang terletak di tengah-tengah empang besar Jaraknya ada empat tombak dari pinggir empang di seberang Diam-diam Jibun menghela nafas lega dan kagum Pintu rahasia yang dibangun di tempat tersembunyi Seperti ini memang sukar ditemukan orang biasa Di seberang empang sana tampak bayangan orang mondar mandir Dari kejauhan sayup-sayup terdengar suara kentongan empat kali Masih banyak waktu untuk bekerja sebelum terang tanah Cepat Jibun mundur ke dalam hutan terus melompat ke atas gunung buatan Dari tempat ketinggian ini diakembangkan ginkang angin lesus Tubuhnya berputar mumbul melayang dan seringan daun melayang Tanpa mengeluarkan suara dia hingga di seberang Sejenak dia berdiri menerawang sekelilingnya Didapatinya anak buah gohang kau yang dipendam di sekitar gedung setan ini Tak terhitung banyaknya Agaknya tekat musuh teramat besar untuk membekuk dirinya dan biaw jiusan sing Kobaran api di pekarangan kecil sana sudah padam Serek, serek dengan sengaja Jibun melangkah ke tanah lapang sana dengan menerbitkan suara Siapa itu? Dilarang sembelarangan bergerak agaknya orang menyangka Jibun kawannya sendiri Tanpa pedulikan seruan orang, Jibun malah percepat langkahnya Segera tiga bayangan orang datang Tanpa perhatikan bagaimana bentuk rupa dan dandanan ketiga orang ini Kontan Jibun sambut mereka dengan pukulan tangan beracun Plak, plak, plak di tengah nyarinya tamparan tangannya Ketiga orang sama terjungkal roboh jiwa melayang tanpa sadar apa sebabnya Kegaduhan di sini mengejutkan orang-orang lain Orang yang terpendam di tempat lain bergegas berlari kemari Siapa bentakan kumandang dari berbagai arah Kembali lima bayangan orang melayang tiba dari tempat gelap Dengan kera yang sama, begitu musuh melayang datang Kelima orang ini pun ditamatkan jiwanya oleh Jibun Kejam betul perbuatan saudara tiba-tiba sebuah suara membentak Sebat sekali Jibun membalik badan Tampak seorang pemuda jubah sutera tahu-tahu sudah berdiri tidak jauh di belakangnya Maka dia mengecek dingin Goheng Suciam mungkin baru sekarang pemuda ini dapat mengenali Jibun Seketika ia berteriak kaget dan seru Pegak suseng betul Inilah aku dingin dan mengancam suara Jibun Tanpa menunggu Jibun habis bicara Tiba-tiba pemuda baju sutera itu putar badan terus meluncur ke tempat gelap Agaknya dia tahu diri Tak berani bentrok secara langsung dengan Jibun Tapi Jibun sudah kandung benci terhadap musuh Mana dia mau tinggal diam Sebat sekali badannya berkelebat Tahu-tahu dia berkisar dari arah samping Begitu cepat laksana gerakan setan Baru lima tombak goheng suciya itu bergerak Jibun sudah menghadang di depannya Kau mau lari Jibun mendesis geram Tok Jibun segera dilancarkan Baru saja goheng suciya sempat melolos pedang Mulutnya menguak, tubuh pun roboh binasa Suara suitan bersahutan dari sana sini Jibun bergerak cepat menubruk ke arah suara suitan itu Tetap musuh diganyangnya habis-habisan Jerit dan pekik seram menyayat hati memecah kesunyian malam Gedung setan ini memang terkenal angker dan seram Kini betul-betul menjadi gedung setan sungguhan Kira-kira satu jam kemudian Suasana kembali hening Mayat-mayat malang melintang di mana-mana yang ketinggalan hidup Sudah tentu sejak tadi ngecir Berapa jumlah anak buah gohong kau yang gugur Agaknya pihak mereka sendiri juga tidak tahu Kembali Jibun mengadakan pemeriksaan satu lingkaran Baru kembali ke hutan bambu di tengah umpang Dan masuk ke ruang bawah tanah Ternyata Chiangwi bin sudah menunggu kedatangannya Paman, bagaimana muridmu itu Tanda tanya luka dalamnya sangat parah Jiwanya tak tertolong lagi Dia pulang dalam situasi seburuk ini Ya, dia pulang karena ada urusan penting Urusan penting apa? Seratusan murid keipang ditahan Orang-orang gohong kau di dalam hutan sepuluh li di luar kota Sebelum fajar mengingsing mereka akan dibantai bersama Kenapa orang-orang keipang sampai tersangkut urusan dengan pihak gohong kau Gohong kau menuntut keipang agar menyerahkan seorang pengemis bermata satu Oh, Jibun teringat akan penyamaran Uibing sebagai pengemis mati satu tempoh hari Tak nyana samarannya itu malah mendatangkan petaka bagi pihak keipang Urusan ini menyangkut Uibing, Siautit tahu Biar Siautit pergi membereskan persoalan ini Ya, terpaksa kau harus membantu Kenapa paman omong demikian Inilah kesempatan baik untuk mengikis kekuatan ngigo hang kau Waktu amat mendesak Sekarang juga Siautit mohon diri Selesai urusanmu Hiantit harus kembali untuk berunding lebih lanjut Belum habis Ciyang Wibin bicara Bayangan Jibun sudah tidak kelihatan Dia maklum soal apa yang hendak dirundingkan dengan dirinya Sejak mendengar kabar kematian Tianta Imoki Duka cita membangkitkan amarah dan dendam Jibun semakin memuncak Sedetik pun tak tahan lagi Ket liling terletak di luar kota Ciyang Kegelapan masih menyelimuti alam semesta Di dalam hutan gelap gulita Jari sendiri pun tak terlihat Namun di luar hutan tampak bayangan orang mondar mandir Tiba-tiba dalam hutan menyala empat batang obor besar Di bawah pantulan sinar obor ini Kelihatan seratusan pengemis dengan pakaian compang-camping sama berduduk di dalam hutan Ada tua muda, tinggi besar kurus gemuk Semuanya mendelik gusar, tapi tiada yang buka suara Di empat penjuru berdiri puluhan busu berpakaian ketat Setiap lima seragam hitam berdiri pula seorang berpakaian sutra hijau Suasana hening dan tegang mencekam perasaan setiap orang Dari desa yang jauh letaknya di sebelah utara sana Sayup-sayup terdengar suara kokok ayam Seorang tua berjenggot putih kelihatan muncul Matanya menyapu pandang ke arah para pengemis Suaranya dingin tajam Waktu yang ditentukan akan tiba Kalau keipang tetap tidak menyerahkan orang yang kami tuntut Kalian harus siap menjadi korban Seorang pengemis tua ubanan dari deretan paling depan Segera berdiri, teriaknya dengan beringas Goheng kau merajalela berbuat kejahatan di Buen Kaum perselatan yang tidak berdosa dibunuh secara kejam Hukum alam pasti akan mengganjar kalian Tutup mulutmu bentak si orang tua jenggot putih Nyohutocu, sekarang bukan saatnya kau memberi khutbah di sini Begitu terang tanah, batas waktu yang kami tentukan sudah habis Awas jiwa kalian Hektometer, kalau markas pusat kalian tidak lekas menyerahkan pengemis Mati satu yang kami tuntut Kami masih mampu mengumpulkan seratus jiwa yang kedua dan ketiga Dan seterusnya sampai pihak kalian menyerahkan orangnya Betapapun banyak anggota Kepang Akhirnya tentu habis juga terbunuh Hakikatnya tiada orang yang kalian tuntut di dalam Kepang kami Omong kosong belaka, jengeksi orang tua Fajar telah menyingsing Sinarobor menjadi guram Seorang busu berbaju sutra segera berteriak lantang Lapor komandan Batas waktu telah tiba siap laki-laki tua berjenggot putih segera berteriak Sereng, serempak semua busung kau Hang kau melolos senjata masing-masing Seratus orang Kepang juga serempak berdiri Sebentar saja suasana agak keribut Namun lekas sekali tenang kembali Walau semua orang sama mendelik gusar Namun sebelum pimpinan mereka memberi perintah Tiada seorang pun yang berarti bertindak Ini menandakan anggota Kepang sangat berdisiplin Sekaligus memperlihatkan keluar biasaan murid-murid Kepang Yang patuh kepada pimpinannya Dalam saat-saat tegang dan hening itulah Sekonyong-konyong sebuah suara berkumandang Dari tempat gelap di belakang gerombolan pohon sana Ih Tchau, kau ingin mampus dengan care Apa ternyata orang tua berjenggot ini adalah busu dari markas pusat Ngohang kau yang ditugaskan menyerbu gedung setan Yaitu Ih Tchau adanya Berubah air muka si orang tua aliasi Tchau Bentaknya marah Sahabat dari mana Silakan keluar semua busu yang telah menyoreng pedang sama kaget Dan berubah pula air mukanya Tanpa berjanji semua orang memandang ke arah datangnya suara Orang-orang Kepang juga kaget dan melongot Menurut dugaan mereka Tempat di mana mereka ditawan ini cukup dirahasiakan Sehingga pimpinan pusat Kepang pun tidak tahu letaknya Di samping itu tiada jago sekosen ini di dalam Kepang Apalagi datang seorang diri untuk menolong mereka yang setian banyak ini Bayangan seorang laksana setan melayang muncul dari balik pohon Ternyata seorang pemuda pelajar berjubah hijau dan berwajah tampan Enam jago pedang segera menubruk maju menghadang Tapi sekali pemuda pelajar itu ayunkan tangannya Hanya sekejap saja keempat jago pedang itu menjerit ngeri terjung kalampus Dua yang masih hidup melompat mundur dengan ketakutan Tegak suseng, ih ciau menghardik dengan murka Suaranya terdengar agak gentar pula Suara ini mendatangkan bayangan kabut gelap bagi orang-orang gohang kau Sebaliknya merupakan pancaran sinar harapan bagi murid-murid keipang yang berada di ambang kematian Tanpa diperintah orang-orang gohang kau segera mundur berkumpul sambil siaga Jibon mendekati ih ciau Katanya, semalam kau berhasil lolos Beberapa jam kau bertambah hidup Sekarang habislah riwayatmu Anak keparat, jangan tak kabur Siapa yang akan mampus, belum tentu teriak ih ciau murka Kedua tangan segera bergerak dengan gempuran sekuat tenaga Sebagai komandan busu dari markas pusat Tentu kepandayan ih ciau bukan olah-olah lihainya Apalagi menghadapi mati dan hidup Mau tidak mau dia harus kerahkan setaker kekuatannya Maka dapat dibayangkan betapa dasyat serangan kedua tangannya ini Tidak berkelit juga tidak menghindar Jibon malah menyongsong pukulan lawan dengan gerakan maju pula Plak di tengah benturan keras Tampak kedua orang terpental mundur setapat Pada saat Jibon terpental mundur itulah puluhan pedang dari sepuluhan orang baju sutra yang punya kepandayan tinggi Tiba-tiba menyerang dari berbagai arah dengan gencar dan ketat Mendengar samberan angin, sebat sekali Jibon membalik badan seraya geraki tangannya Dua orang menjerit roboh, namun tiga pedang berhasil menggores luka badan Jibon Rasa sakit dan perih menambah nafsu dan amarah Jibon, tok Jiuji segera dilancarkan Dua orang terjungkal mampus lagi Tanpa menimbulkan suara tiba-tiba Ih Chiau menubruk maju dan menyerang dari belakang Telapak tangan kiri dan cengkeraman jari-jari tangan kanan serentak menghantam dan menutup ke hiat cu Mematikan di punggung orang Belang, sambil mengerang tertahan badan Jibon tersungkur ke depan Walau terkena pembogongan, namun kedua tangan Jibon tidak berhenti bekerja Tiga jago pedang baju sutra berhasil dirobohkan lagi Serahkan jiwamu mulut menghardik Gerakan Jibon laksana kilat berkelebat Dia membalik menyambut pukulan Ih Chiau yang kedua Plak, darah seketika menyembur dari mulut Ih Chiau Sambil menguat kesakitan tubuhnya sempoyongan ke belakang Untung serangan pedang lain menghentikan serangan kepada Jibon lebih lanjut Tangan kiri melingkar, tangan kanan mengejot Jibon menggempur balik semua pedang yang menyerang dirinya dengan angin pukulan yang dasyat Gesit sekali seperti harimau menerkam mangsanya Tau-tau dia melompat ke depan mencengkeram si orang tua berjenggot Ih Chiau Ih Chiau mengerahkan sekuat tenaga dan meronta untuk melepaskan diri Ternyata usahanya berhasil Segera ia angkat langkah seribu Berdiri bentakan Jibon laksana geledek berkumandang di tepi telinga Ih Chiau Tau-tau orangnya sudah menghadang di depannya Seketika pucat pasi muka Ih Chiau Dengan ketakutan dia menyurut mundur Sementara itu si pengemis tua beruban telah memberi aba-aba kepada anak murid Kepang Serem tak mereka angkat senjata menyerbu maju Jago-jago pedang seragam hitam yang sejak tadi berbaris di luar garis hanya berjaga dan siaga saja Kini mereka terpaksa angkat senjata membendung serbuan para pengemis yang berontak dan melawan secara mati-matian Di hadapan Jibon mereka seperti telur menumbuk batu Tapi terhadap anak murid Kepang mereka laksana hari mau kelaparan Murid Kepang yang menyerbu di obrak-abrik hingga kacau balau Hanya sekejap kedua pihak bentroh, banyak korban telah berjatuhan di pihak Kepang Sementara itu hari telah terang tanah, entah sejak kapan obor pun telah padam Pertempuran besar secara membabi buta berlangsung terus dengan sengit di dalam hutan yang masih diselimuti keremangan kabut pagi Beberapa jago pedang baju sutera masih mengelilingi ajang pertempuran Jibon yang menggasak Ikyo itu dan siap terjun membantu pimpinan mereka Agaknya murid-murid Kepang juga tahu betapa kemampuan jago-jago pedang baju sutera ini Maka mereka hanya menggasak jago-jago pedang baju hitam saja Tiada yang berani mengusik jago-jago pedang baju sutera Oleh karena itu korban yang jatuh di pihak mereka bisa dikurangi Metyo Jibon sudah membarah, amarahnya tidak terkendali lagi Ia menggerung seperti singa kelaparan Dia tetap menggunakan tokji uji se Ihqiao diserangnya pontang-panting seperti kucing mempermainkan tikus Hu'u wa'ah di tengah teriakan panjang yang ngeri Ihqiao terlempar roboh binasa Mundur salah seorang dari jago pedang baju sutera memberi aba-aba Jibon yang sudah telanjur marah Nafsunya sudah terkendali lagi Hanya sekali putar tubuh Pemuda baju sutera yang memberi aba-aba Tadi seketika disapunya roboh binasa Menyusul seorang lagi tubuhnya mencelat dan menyungsang di atas pohon Karena pukulan Jibon yang dirasyat Luluh semangat tempur para busu baju hitam tanpa diperintah mereka Berlombang acir menyelamatkan jiwa masing-masing Tapi murid-murid keipang yang berjumlah lebih banyak telah mengerubut dengan ketat Dalam keadaan satu melawan lima orang atau lebih Betapapun tinggi kepandayan mereka Akhirnya banyak juga berguguran di antara mereka Lebih celaka lagi Setiap tangan Jibon bergerak tentu jiwa orang menjadi korban Sekilas Jibon menyapu gelanggang Busu tingkat baju sutera sudah tiada satupun yang ketinggalan hidup Busu tingkat baju hitam yang masih bertahan mati-matian juga tinggal dua puluhan orang saja Murid-murid keipang yang berlipat jumlahnya tentu berkelebihan membabat mereka Cepat dia menjejak kaki meluncur pergi meninggalkan gelanggang Di dalam hutan dia menemukan sebuah sungai kecil Di sini ia membersihkan noda darah di tubuhnya serta membubungi obat pada luka-lukanya Sekejap pun Jibon tidak membuang waktu Bergegas dia berlari kencang menuju ke Siong San Kematian Tianta Imoki betul-betul menimbulkan pukulan yang amat hebat pada lahir batinnya Betapa dendam sakit hati sungguh tak terlampiaskan Dalam setengah hari dia sudah menempuh seratus li lebih Kibaran panji kuning yang bertulisan huruf Arab dari sebuah warung makan menimbulkan selera makannya Memang perutnya sedang keroncongan Dia pikir perut perlu diisi setelah kenyang baru menempuh perjalanan pula Maka dia mampir ke warung makan ini Dipesannya sepiring daging lebus, seekor ayam goreng, dan dua poci arak Seorang diri dihabiskan masakan dan minuman yang dipesannya Arak yang masuk perutnya semakin mengobarkan dendam sakit hatinya Semula dia ingin sekedar istirahat dulu di warung makan ini Kini dia malah perlu arak lebih banyak Beberapa poci telah ditenggaknya Pikirannya kini semakin butek Pandangannya pun menjadi kabur Dengan ketajaman kuku jarinya dia coba menusuk kulit mukanya Terasa dan patiasa Inilah pertanda taraf yang telah mendekati mabok Tiba-tiba bayangan dan tak imokinan semampai berkelebat di depan matanya Ingin dia menjerit tangis sepuas-puasnya Dia ingin bunuh seorang untuk melampiaskan rasa penasaran ini Dia ingin melihat darah, darah merah menyolok dari badan para musuhnya Tiba-tiba pandangannya yang kabur melihat sesosok bayangan orang Seorang yang berkedok berjubah setera biru Dia kira bayangan ini hanya dalam hayal belaka Setelah kucek-kucek mata, bayangan itu tetap tidak lenyap Arak yang masuk perutnya seketika gemerobios keluar menjadi keringat dingin Dengan menahan meja dia berjinkrak berdiri Biji matanya melotot, mukanya beringas diliputi Naksu membunuh Suaranya yang kering gemetar sepatah demi sepatah tercetus dari mulutnya Murid murtad kalau tidak ku leburkan tubuhmu Aku bersumpah tidak jadi manusia Seluruh perhatian tamu-tamu yang lain seketika tertuju ke arahnya Lekas pelayan memburu maju Katanya dengan menyengir kecut Cuontamu, harap bersabar Warung kami kecil Minggir bentak jibun sambil mendorong Pelayan itu sempoyongan mundur ke pojok sana Dan berdiri dengan melongo Suara yang telah amat dikenal Serta diharapkan siang dan malam Tiba-tiba tercetus dari mulut orang berkedok jubah biru Nak, kau, kenapa suaranya penuh diliputi Rasa sedih dan kasihan Bergetar sekujur badan jibun Nafsu membunuh yang sudah menyalah seketika padam Kini hatinya berganti haru penuh emosi Yah, kau kah ini serunya Nak, masakah diriku tidak kau kenal lagi Betulkah kau ini nak Marilah bicara di luar saja Semula jibun curiga akan perbuatan Ngigohang kau cu yang licik dan licik itu Kini terbukti orang yang berdiri di hadapannya Betul-betul adalah ayahnya Saking haru kaki tangan terasalung Melai tanpa terbendung Ngair matel bercucuran Orang berkedok merogoh keluar pecahan uang perak Dan ditaruh di meja sebagai pembayaran makan Minum jibun lalu putar badan mendahului keluar Seperti di dalam mimpi saja Dengan langkah bergontai jibun ikut keluar Konon ayahnya dikurung di markas Ngigohang kau Kera bagaimana mendadak dia bisa lolos dan muncul di sini Berjalan tidak lama Akhirnya ia memasuki hutan di pinggir jalan Berhadapan dengan seng ayah yang berulang mengalami petaka ini Rasa curiga dan waspadanya tidak pernah lenyap Pengalaman getir beberapa kali yang telah terjadi menimbulkan syak dalam benaknya Yah, bukankah kau terkurung di markas Ngigohang kau tanyanya kemudian Yah, untung aku berhasil meloloskan diri Bagaimana ibu nak aku akan berusaha menolongnya Apakah beliau tidak mengalami siksaan dan derita di sana Aku tidak pernah melihatnya Yah, siapakah sebetulnya Ngigohang kau cu itu ini Ayah sendiri juga tidak tahu Ayah seharusnya tahu kenapa aku harus tahu Dari mana dulu ayah mendapat pelajaran ilmu beracun Soal ini, ayah belajar dari Ngigohang kau cu Jibun semakin heran dan curiga Suaranya gemetar Tapi ayah bilang tidak kenal siapa dia 21.62 Ibumu Tokeng Padris Yowlim Nak, dengarlah penjelasanku Waktu itu tanpa sengaja aku berjumpa dengan dia Dia seorang misterius Tak pernah mau memperlihatkan wajah aslinya Demikian juga asal-usulnya tetap dirahasiakan sampai sekarang Lalu kenapa dia mengurung kau hendak menarik balik ilmu yang ia ajarkan padaku Sembari bicara pelan-pelan tangan orang berkedok menepuk pundak Jibun Serta menambahkan dengan sedih Nak tentunya kau banyak menderita selama ini Sudah tentu bergetar jantung Jibun Namun terasa oleh nalurinya bahwa tepukan tangan orang-orang tidak bermaksud jahat Maka timbul rasa penyesalan dalam lubuk hatinya Entah sudah berapa lamanya Tak pernah dia dirabah lagi oleh tangan-tangan ini Sebesar ini tak pernah pula dia memperoleh bujuk dan kata-kata halus yang sedemikian besar perhatiannya Sejak lama dia mengira selama ini takkan bertemu pula dengan ayah kandung sendiri Sungguh tak nyana secara ajaib hari ini dia berjumpa pula dengan beliau Rasa duka seketika merangsang hatinya Tak tertahan air matu berlinang-linang Banyak kata-kata yang ingin dilimpahkan Banyak persoalan yang ingin dia tanyakan Tapi kejadian ini benar-benar diluar dugaan Sehingga dia tak tahu dari mana dia harus mulai bicara Entah soal apa pula yang harus dibicarakan Berkata orang berkedok dengan suara lembut Nak, kabarnya kepandayanmu sekarang teramat hebat Apakah kau ketibaan rejeki? Jibun hanya manggut-manggut Bisakah kau jelaskan kepada ayahmu ya? Dilarang oleh aturan perguruan Maaf anak tidak bisa menjelaskan Bukan kepalang sesal hati Jibun Betapapun dia tak boleh membocorkan rahasia bantok bun Walau terhadap ayah kandung sendiri Aturan perguruan lebih penting Demi menghilangkan rasa canggung Cepat dia mengalihkan pembicaraan ke persoalan lain Yah, dulu kau bilang yang membantai orang-orang Jib Singpo kita Adalah siang keanhang dan orang-orangnya Memang, kenapa anak sudah menyelidiknya? Siapa pelakunya hing tiamit tiamgui han bun? Orang berkedok menyurut mundur Teriaknya kaget Mana mungkin? Dia, masih hidup dia sendiri Yang mengatakan kepadaku Di mana dia sekarang diwitu HWE Kau tidak membunuhnya ada sebab-sebab Khusus terpaksa anak melepas dia Kelak pasti akan kuganyang dia Selama ini tangan orang berkedok Masih berada di atas pundak Jibun Katanya setelah menghela nafas panjang Nak, perbuatan ayah dulu memang terlalu Aku, amat menyesal Inilah kata-kata yang diharap-harapkan oleh Jibun Kini mendengar ayahnya mengaku salah dan bertobat Keruan hatinya amat terharu Katanya, kejadian sudah berselang Tak perlu dibicarakan lagi Nak, seorang hanya hidup sekali Jangan kau berbuat salah Sekali salah menyesal untuk selama-lamanya Yah, tanggalkan kedokmu Biar aku melihat wajahmu nak Tiba-tiba Jibun merasakan Bing-bun hiat terkena tutukan jari yang amat keras Rasa sakit seketika merangsang badan dan menusuk ulu hati Belum lagi dia sempat berpikir apa yang terjadi Seketika dia menggerung roboh Huah ha ha Orang berkedok tiba-tiba tertawa Suaranya bergelombang seperti bunyi kokok beluk di malam sunyi Seperti serigala melolong kelaparan di malam hening Suaranya menusuk telinga Sebelum lenyap kesadaran Jibun Dada terasa seakan meledak saking gusar dan gemas Segalanya telah habis Sedikitpun ia tidak pernah menduga kesalahan yang pernah terjadi Kini terulang kembali atas dirinya Hari ini dia betul-betul terjungkal di tangan musuh yang satu ini Sekuat tenaga dia berontak mempertahankan diri Namun dia tersungkur roboh pula Terasa bumi berputar Kepala pusing tujuh keliling Bagaimana mungkin orang bisa menyaruh begini mirip ayahnya? Metu Jibun beringas Suaranya serak Kau, kau, hina dina Nak, ujar orang berkedok ketawa sinis Jiwamu memang rangkap dua belas Mati dapat hidup kembali Tapi hari ini keajaiban itu takkan terulang lagi Tutup mulutmu Gohau kau cu Kau sendiri akan memperoleh ganjaran setimpal Ganjalan apa? Nak, hahaha Menyesal dan kebencian sekaligus menyiksa batin Jibun Kalau ayahnya betul sudah tertawan musuh Mana mungkin bisa melarikan diri dengan mudah? Dan dirinya begini gampang ditipu oleh musuh yang licik dan licin Memang keajaiban takkan terulang kembali Kali ini dia betul-betul roboh habis-habisan Segala dendam dan budi akal lenyap di telan masa dan dibawa ke liang kubur Satu hal yang membuatnya amat penasaran adalah Bantuk bun bakal putus turunan di tangannya Dan ilmu beracun bakal menjadi alat terampuh bagi murid murtad ini Untuk meraja lelah dengan segala kejahatan di Kang O Para suco dari beberapa generasi terdahulu akan menyesal di alam baka Anak muda, kata orang berkedok sinis dingin Sudah ku perintahkan untuk menukar ayah bundamu dengan batok kepala siang keanhang Berserta istrinya dan ka sengaja membangkang malah berusaha melawan Terpaksa aku harus bersiasat menamatkan riwayatmu Sedapat mungkin Jibun pertahankan hawa murni dalam tubuhnya yang sudah mulai buyar Teriaknya beringas, semoga para suco menjatuhkan sumpah dan kutukannya di alam baka Kelak kau akan mendapat ganjaran yang setimpal Suco, hehehe, hahaha Jibun, tak nyana bahwa kau telah masuk parguruan bantuk bun Maka kau harus mampus lebih cepat lagi Ah 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 Rasa sakit yang tak kepalang membuat Jibun menjerit sejadi-jadinya Darahnya pun menyembur dari mulutnya Begitu hawa buyar seketika dia jatuh semaput Betapapun penasaran dan kebencian masih mempertahankan gaya hidupnya Dia tidak rela mati begini saja Dengan cepat ia sudah siuman kembali cuma keadaannya lemas lung lay Gau hang kau cuter kekeh-kekeh Lalu herkata, nak, demi hidupku Maka kau harus mati Ini merupakan hukum alam yang adil Mungkin takdir memang menghendaki nasibmu sejelek ini Jibun mencucurkan air matu berdarah Untunglah pada detik-detik yang gawat ini Beberapa bayangan orang tiba-tiba muncul bersama Lapat-lapat dia masih mengenali bayangan yang berlari mendatangi adalah Demikian pula orang dalam tandu toh jilan Masih ada pula yang tak dikenalinya lagi dan Akhirnya diakti hilangan kesadaran Entah berapa lama kemudian Pelan-pelan dia siuman kembali Bayangan orang banyak berkelebatan di depan matanya Lama sekali pandangannya yang semula remang-remang mulai jernih dan terang Dilihatnya orang-orang yaak mengelilingi dirinya Ternyata adalah rombongan siang kean hong Jadi dirinya tertolong oleh musuh Dengan menggertak gigi ia mendesis dan tanya Manang go hang kau cu Sayang dia berhasil lolos lagi Jibun pejamkan mata memulihkan tenaga dan memusatkan pikiran Dia maklum kalau dalam tubuhnya tiada darah tiantai mo ki Setelah bing bun hiat tertutup Walau jiwa sendiri rangkap 12 juga sudah lama mati Untunglah rombongan siang kean hong keburu datang Kalau tidak hari ini pasti jiwanya betul-betul sudah melayang oleh kekejian go hang kau cu Dia coba mengerahkan tenaga dan menyalurkan hawa murni yang telah buyar Syukurlah hawa kangnya masih ada Cuma teramat lemah Waktu ia membuka mata pula Dia berkata dengan tertawa getir Kenapa kalian menolong aku dingin suara wicuh wicu siang kean hong Anggaplah kita menghadapi musuh bersama Dengan mengertak gigi Jibun gunakan kedua tangannya menahan tanah Pelan-pelan dia meronta bangun Setajam pisau pandang kilat siang kean hong menyapu tubuh Jibun Katanya Jibun aku punya seratus alasan untuk membunuhmu Lalu kenapa kau tidak turun tangan jengek Jibun Memalukan jika ku bunuh dalam keadaanmu sekarang Kaum perselatan akan mencercah perbuatanku Dan lagi maukah kau bekerja sama dengan kami Kerja sama apa sementara Kesampingkan dulu permusuhan pribadi antara kita Marilah kita bersama melenyapkan bisu dunia perselatan lebih dulu Tidak kau tidak mau aku akan bertindak sendiri Hun Tiong siang cu mendengus Jengeknya Jibun, mati hidup jiwamu sendiri Kau tidak kuasa lagi Kalau kalian mau turun tangan Aku tidak gentar mati Tantang Jibun Jibun, angkuh dan sombong tak berverguna bagimu Aku tidak pernah pikirkan soal guna atau tidak berguna Kau tahu betapa banyak orang yang ingin mencabut nyawamu Chai Hei Maklum Kebaikan kalian hari ini akan selalu terukir dalam benaku Pendek kata saja Kau mau bekerja sama tak mungkin aku mengubah pendirianku Kalau demikian, lekaslah pergi kau Aku tidak ingin membunuhmu sekarang Terima kasih Selamat bertemu dengan langkah Gontai Jibun melangkah ke dalam hutan Tujuannya ingin mencari tempat sepi dan tersembunyi Untuk berusaha berobat diri Dalam keadaannya sekarang Kalau kebentur salah seorang Jagong Go Hang Kau Pasti jiwanya bisa celaka Tapi baru beberapa langkah Tiba-tiba terdengar suara Wetsuh Wetsuh berkata di belakang Tunggu sebentar Jibun menoleh Tanyanya Wetsuh menyesal melepas aku pergi? Atau ada petunjuk apalagi racun yang kau gunakan Agaknya mirip dan satu sumber dengan Ngkeliong kau cu mencelos hati Jibun Tidak boleh mengaku Namun juga sulit menyangkal Sesaat dia melenggong lalu berkata Betapa banyak manusia yang menggunakan racun di dunia ini Satu sama lain memang hampir mirip Wetsuh Wetsuh manggut-manggut Katanya pula dengan suara berat Tentunya kau tidak menyangkal Kalau Go Hang Kau Cu merupakan bibit bencana bagi kaum persilatan Oleh karena itu sebagai ketua Wetsuh Hwe Aku mengajukan permohonan padamu Mengajukan permohonan kepada Chai Haji Bun Melengat Ya, kalau tegak suseng hidup Demi kesejahteraan umat persilatan umumnya Ku harap kau menerima permohonanku ini Coba Wetsuh katakan ku minta Kasudi memberi tokel Untuk mencegah keracunan Hal ini amat di luar dugaan Bahwa Wetsuh Hwe Coo mengajukan permohonan kepada dirinya Berdiri di atas garis persilatan Demi jiwa beratus insan persilatan Yang tidak berdosa Dia harus menerima permintaan ini Akan tetapi pemohon adalah musuh besarnya Berkat Tauh Wetsuh Hwe Coo lebih lanjut Permohonanku ini kuajukan demi keadilan Dan kebaikan insan persilatan umumnya Takkan menyangkut kepentingan pribadi Ji Bun berpikir Go Hang Kau Cu adalah murid murtad seperguruannya Kalau dia menggunakan racun mencelakai jiwa orang banyak Jelas melanggar aturan dan larangan perguruan Betapapun dirinya sebagai pejabat siang Bon pantang berpeluk tangan Oleh karena itu segera ia mengangguk dan berkeputusan Katanya, boleh syukurlah Terlebih dulu ku ucapkan banyak terima kasih Tidak perlu Tapi satu hal harus ku tandaskan lebih dulu Pertikalan pribadi antara kita tetap harus diperhitungkan Sudah tentu Tadi juga sudah ku katakan Permohonan ini tidak menyangkut kepentingan pribadi Ji Bun merogoh obat-obatan pemberian kakek gurunya Waktu dia mau turun gunung Ia lemparkan ke arah siang Kuan Hong Katanya, sebutir saja masuk mulut Kasiatnya dapat menawarkan seratus macam racun Siang Kuan Hong menerimanya Katanya, kaum perselatan akan berterima kasih Akan kesucian hatimu ini Tindakan dan sikap Ji Bun betul-betul Membuat semua orang yang hadir ini amat terharu Dan berterima kasih Sekilas Ji Bun menyapu pandang ke arah mereka Baru pelan-pelan putar badan Tak keruan perasaannya Dia pernah menolong jiwa siang Kuan Hong dan putrinya Tapi siang Kuan Hong juga pernah menolong jiwanya Kelak dalam pertemuan yang akan datang Pihak sana tidak akan memberi keringanan sedikit pun terhadap ayahnya Sudah tentu sebagai putra yang harus berbakti terhadap orang tua Dirinya tidak boleh berpeluk tangan Permusuhan pribadi kaum perselatan memang luar biasa Ia dapat menemukan sebuah lubang dahan pohon besar Segera dia menyelingap masuk Ia mengerahkan hawa murni dan menjalankan penyembuhan menurut ajaran perguruan Kalau orang lain setelah Bing Bun Hiat ditutup Tentu sejak lama jiwanya sudah melayang Bahwa Ji Bun mampu bertahan hidup selama ini adalah Karena darah yang mengandung ketah naga batu yang disalurkan oleh Tianta Imoki Esoknya, pagi-pagi benar Ji Bun berhasil menyembuhkan diri Keluar dari lubang pohon dia menggeliat badan lalu menyapu pandang ke sekelilingnya Tiba-tiba dia menjerit kaget Tampak lima sosok mayat bergelimpangan tak jauh dari lubang pohon Di mana semalam ia bersemadi Kelima mayat itu berpakaian sutera Dari seragam ini jelas bahwa mereka adalah anggota Ngo Hang K setingkat dengan duta Bagaimana kelima orang ini bisa mati di sini? Semalam suntuk dirinya sibuk bersemadi menyembuhkan luka-luka dalam sendiri Sedikit pun tidak merasakan adanya kegaduhan di luar Kalau kelima orang ini mencari jejaknya Itu berarti jiwanya telah lolos dari lubang jarum pula Lalu siapakah orang yang membantu secara diam-diam? Kepandajan jago seragam sutera ini termasuk kelas wahid Dalam kalangan persilatan, tak mungkin dibunuh oleh sebarangan orang Apalagi mereka berlima Lalu siapakah orang yang telah membunuh mereka? Rombongan siang koan hong Mendadak satu di antara kelima mayat tampak bergerak Agaknya jiwanya belum melayang Sekilas jibun terliak Cepat dia menubruk maju Begitu jongkok segera ia memeriksa Pemuda yang belum putus napasnya ini Ternyata keadaannya jauh lebih parah dan mengerikan daripada keempat mayat yang lain Sebatang pedang menembus punggung ke depan dadanya Tubuhnya penuh luka-luka Sebaliknya empat mayat yang lain utuh tidak sesuatu luka apapun Dengan seksama dia memeriksa Kembali ia meloncat kaget Ternyata keempat mayat yang lain ini mati karena keracunan Sungguh luar biasa Mungkinkah yang menolong dirinya ahli racun Terbukti bahwa dugaannya semula meleset Karena siang koan hong dan lain-lain Tidak ada yang pandai menggunakan racun Walau Cui Butok seorang ahli dalam bidang ini Tapi jago racun ini tidak ada dalam rombongan siang koan hong Dan lagi dia hanya menyembuhkan orang-orang yang keracunan Tak pernah menggunakan racun untuk mencelakai jiwa orang Lalu siapakah yang melakukan ini? Segera dia memeriksa lagi pemuda yang badannya tertembus pedang Serta membalik tubuhnya Haa tiba-tiba ji bun berteriak kaget Bulu romanya berdiri Napas pun terasa berhenti seketika Oh Tian, pemuda baju sutra yang tertusuk pedang dadanya Ternyata adalah kakak angkatnya Sian Tian Hek Uibing yang ditugaskan oleh burunya Menyelundup ke dalam gohang kau itu Luka pedang yang begini parah Jelas jiwanya tak tertolong lagi Tubuh ji bun sampai limbung saking terpukul hatinya Sekian lamanya dia berdiri mematung Kaki tangan Uibing tampak bergerak-gerak Toako, toako, ji bun berteriak-teriak dengan pilu Lekas dia tutup beberapa hiat cu di tubuh Uibing Lalu dia tekan urat nadinya dan salurkan tenaga ke tubuh orang Lambat laun wajah Uibing yang pucat bersemu merah Napas pun bertambah keras dan mulai teratur Kalau ji bun sedikit line dan kurang berhati-hati jiwa Uibing Pasti akan melayang seketika Dengan bercucuran air mata Dengan sabar dan tekun ji bun terus salurkan tenaga murninya Kira-kira setengah jam kemudian Pelan-pelan Uibing membuka mata Sorot matanya kuyuh dan redup Toako, toako, aku ji bun Keraskan hatimu teriaknya sambil menggoyang pundak orang Pandangan Uibing yang redup akhirnya berhenti di wajah ji bun Lama sekali seolah-olah dia tak mengenali orang di depannya Kulit mukanya tampak bergerak Sekuatnya dia menggerakkan bibir Mungkin ingin bicara Namun suaranya tidak keluar Sorot matanya menampilkan penderitaan yang luar biasa Ji bun terus salurkan tenaga murninya Dia berharap sedikitnya Uibing meninggalkan sesuatu pesan sebelum ajal Tak lama kemudian Tenggorokan Uibing mulai bersuara Namun kata-katanya lemah dan lirih seperti bunyi ngamuk Hampir tidak terdengar apa yang dikatakan Ibumu, ibumu, mendengar ibunya disinggung Mengencang jantung ji bun Napas pun menjadi sesak Katanya dengan cemas To aku, bagaimana ibuku? Kenapa ibuku Uibing tampak meronta? Dia sedang berusaha sekuat tenaga Akhirnya beberapa patah kata tercetus pula dari mulutnya Tokeng, paderis Yowin Hampir melonjak keluar jantung ji bun Tokeng adalah kitab pusaka perguruannya Kini dirinya mengemban tugas perguruan untuk mencari pusaka ini Maka cepat dia mendesak Tokeng kenapa? Apakah terjatuh ke tangan paderis Yowin? Tak terduga tiba-tiba kepala Uibing lantas doyong ke samping Jiwa pun melayang Bagai terpeleset dan kejeblos kejurang es yang dingin Sekujur badan ji bun seketika menggigil Uibing telah mengangkat Namun meninggalkan teka teki yang tak terpecahkan Dua murid Biao Jiusian Sing Chi yang wibin secara beruntun gugur dalam menunaikan tugas Mereka mati demi keselamatan kaum persilatan yang lain Entah berselang berapa lamanya barulah ji bun menangis gerung-gerung Untuk pertama kali sejak berkelana di dunia persilatan Dia menangis dengan pilu Sekaligus melampiaskan duka hatinya selama ini Namun tangis ini tidak bisa sekaligus melenyapkan penderitaan batinnya Belum genap setahun berkenalan dan angkat saudara dengan Uibing Namun Uibing tak ubahnya seperti saudara sekandung sendiri bagi ji bun Siapakah pembunuhnya? Kalau pembunuh bertujuan menolong dirinya dan tidak mengetahui asal-usul Uibing Maka kematiannya sungguh terlalu penasaran Itu berarti kematian Uibing secara tidak langsung disebabkan dirinya pula Sudah tentu di samping sedih hatinya pun menyesal pula Derita hatinya bertambah getir Apapun yang terjadi Sebab dari semua peristiwa ini adalah akibat kejahatan yang dilakukan Inggu Hang Kau Chu Satu jam ji bun berdiri terlongong baru dia menyeka air mata Di tempat itu juga dia menggalili yang lahat mengebumikan jasat Uibing Dengan jari tangan dia mengukir batu sebagai nisan Kuatir jenazah Uibing mengalami kerusakan karena diganggu orang Maka ji bun juga mengubur keempat mayat yang lain di tempat itu Tapi tidak membuat batu nisan Cukup ditutupi dengan dedaunan serta gundukan tanah tinggi saja Selesai bekerja dia berlutut dan memberi penghormatan terakhir di depan pusara Uibing Lalu dia duduk tenggelam dalam renungan yang mendalam Ibumu Tokeng, paderis Yowin, apa maksudnya? Mungkinkah ibunya telah lolos dari cengkeraman jari-jari iblis serta membawa lari tokeng? Lalu apa pula maksudnya paderis Yowin? Tempat ini jauh dari siongsan, bukan lingkungan yang dikuasai oleh orang-orang siowin pula Apalagi pihak siowin pei selamanya tak pernah ikut berkecimpung dalam pertikaian orang-orang persilatan Murid-muridnya amat patuh pada peraturan agama Begitulah pikirannya hanya berputar dalam lingkaran ketiga persoalan ini Paderis Yowin Tokeng? Ya, maksudnya tentu tokeng terjatuh ke tangan paderis Yowin Sebagai murid tertua Biao Jiyu Sian Sing Sudah tentu kepandainya di bidang teramat tinggi Umpama dia berhasil mencuri tokeng Kemudian tokeng itu terjatuh pula ke tangan paderis Yowin Ini mungkin sekali, mereka berlima mengalami bencana sehingga jiwa melayang Kebetulan paderis lewat Begitu melihat tokeng, tentu saja mereka lantas mengambilnya Kemungkinan pula paderis itu adalah pembunuh kelima orang tujuannya merebut tokeng Beruntung dirinya seminggi di dalam lubang pohon Malam gelap lagi sehingga jejaknya tidak diketahui orang Betapapun untuk membongkar rahasia ini harus mulai daripada paderis Yowin Betapapun juga tokeng pantang jatuh ke tangan orang lain Tentang ibunya yang disinggung Uibing Sejauh ini jibun masih belum mampu memecahkan soalnya Biarlah hal ini ditunda setelah rahasia tentang tokeng dibongkar dari mulut paderis Yowin Bukan mustahil kunci dari semua periswa ini terletak di tangan paderis Yowin itu Namun paderis Yowin yang dimaksud hanya seorang atau ada beberapa orang Hal ini sukar dirabah Menuju ke Yowin Si Dalam hati jibun sudah berkuputusan Tujuan perjalanan kali ini sebetulnya menagih utang darah terhadap Minggu Hang Kau Markas Nggu Hang Kau ada di belakang puncak Siong San Sedang Yowin Si berada di depan Jadi seperjalanan sekaligus dia bisa menyelesaikan kedua persoalan ini Bergegas dia berdiri, di depan pusara Uibing dia menggumam To aku, tenanglah istirahat aku akan pergi Persoalan akanku selidiki supaya kau mati dengan tenteram Tak kuasa jibun melanjutkan kata-katanya Air mat membuat pandangannya burem Duka cita membuat tenggorokannya tersumbat Tak lama kemudian jibun sudah keluar dari hutan dan menempuh perjalanan ke arah timur Karena kepedihan yang luar biasa dan terangsang oleh pukulan lahir batin ini Jibun sampai lupa tidak merasakan lapar dan dahaga Sehari semalam dia menempuh perjalanan tanpa istirahat Tidak berani berhenti, dia khawatir dirinya bisa gila dibuatnya Hari itu, menjelang maghrib, jibun tiba di depan gunung di mana si Yowin Si berada Dua paderi setengah bayah segera muncul menghadang Seorang merangkap tangan menyapa Entah ada keperluan apa si Chu berkunjung ke biara kami Chai Hei minta bertemu dengan Chiang Bun Jin kalian Jawab jibun dingin Menemui Chiang Bun Jin Tolong tanya ada keperluan apa soal itu kau tidak perlu tahu Terunjuk rasa khawatir pada woman kedua paderi itu Salah satu paderi itu buka suara pula Lalu bagaimana si Yow Cheng harus memberi lapor Katakan saja, aku tegak suseng mohon bertemu 21.63 Pertanggungan jawab paderi si Yow Lin Si Berubah hebat air muka kedua paderi itu Tanpa berjanji mereka menyurut mundur berbareng sikapnya kelihatan kaget dan jari Duka dan kebencian telah terlebur dalam benak jibun Tapi dia masih ingat dirinya sebagai pejabat siang bun jin dari suatu aliran Maka dia perlu menggunakan tata krama Mohon bertemu dengan kere umum Walaupun dalam hati dia tidak sabar lagi Maka segera dia menambahkan Chai Hei tidak sabar menunggu terlalu lama Kedua paderi tak berani banyak bicara lagi Keduanya putar badan terus berlari ke atas gunung dengan cepat bagai terbang Jibun melangkah pelan-pelan menaiki undakan batu yang memanjang ke arah pintu biara besar Tepat pada saat dia tiba di depan pintu biara Seorang paderi tua kebetulan menyongsong keluar Melihat paderi tua ini Jibun lantas mengenalnya Yaitu It Sim Tai Su Ketua Lohontong Waktu itu Hwe berdiri dahulu mereka pernah bertemu sekali Cepat ia merangkap tangan memberi hormat Selamat bertemu Tai Su dengan kaget dan sangsi It Sim pandang Jibun sebentar Lalu ia pun merangkap kedua telapak tangan di depan dada Suaranya berat Si Chu berkunjung Entah ada petunjuk apa untuk memecahkan sebuah persoalan umum Terpaksa mohon bertemu dengan Chiang Bun kalian Persoalan umum Mari silakan duduk di dalam sambil menikmati secawan air teh Lalu ia menggeser ke samping memberi jalan Kembali Jibun bersoja Katanya Tai Su silakan tunjukkan jalan Lalu dengan langkah tegap sambil menegahkan kepala Jibun melangkah ke dalam biara Mereka langsung menyusuri pendopo Witotian Paderi penyambut tamu segera menyambut Sekilas dia memandang It Sim Tai Su Lalu menudin ke kamar kiri sana Katanya Silakan Si Chu menunggu di kamar tamu Otak Jibun bekerja Kada tangannya bukan bertamu Maka dengan dingin dia berkata Tidak usah Urusan ini amat penting Tak bisa aku tinggal terlalu lama di sini It Sim Tai Su melangkah setindak Katanya Maksud Si Chu Sekarang juga Chai He mohon bertemu dengan Chiang Bun Jin Bolehkah Si Chu beritahu dulu persoalannya Kalau dapat ku pertanggung jawabkan Ku kira tidak perlu mengganggu ketenangan Chiang Bun Jin lagi Aku yakin Tai Su takkan berani bertanggung jawab dan ambil keputusan Berubah rona muka It Sim Tai Su Katanya menresak Coba Si Chu katakan saja Ada orang pihak kalian telah membunuh serta mencuri pusaka kami It Sim Tai Su kaget sekali Tanpa terasa dia menyurut dua langkah Serunya gemetar Membunuh dan mencuri? Barang apa yang dicuri? Siapa pula yang dibunuh Yang dicuri adalah tokeng jelit pertama Yang dibunuh adalah lima du tangkau Hah, adakah kejadian ini? Si Chu saksikan sendiri Boleh dikata demikian Salah seorang korban membeber peristiwa ini sebelum ajal Kenapa sedikitpun aku tidak tahu akan kejadian ini Maka itulah aku ingin bertemu dengan Chiang Bun Jin Sejenak It Sim Tai Su menetokur Akhirnya dia mengulap tangan kepada paderi penyambut tamu Katanya, laporkan kepada Chiang Bun Jin Setelah paderi penyambut tamu berlalu It Sim berkata pula kepada Ji Bun Harap tunggu sebentar lekas sekali Paderi penyambut tamu sudah berlari keluar pula Serunya, lapor Su Siok Chiang Bun Jin sedang menunggu akan kedatangan tamu It Sim berdehem sekali lalu berkata Silakan Si Chu, setiba di Tai Hiong Po Tiam, Pendopo Agung Tampak suasana di sini amat himat Seorang paderi tua yang mengenakan kasa kuning emas tampak duduk dengan angkernya Di belakangnya berdiri berjajar 12 paderi bertubuh tegap kering Agaknya para pelindung pribadi Siow Lin Chiang Bun It Sim memburu maju serta menjura sekali terus mundur ke samping Ji Bun mendekat serta memberi hormat Serunya, Ji Bun angkatan muda dari Bu Lin Menyampaikan salam hormat pada Chiang Bun Jin yang mulia Suara Siow Lin Chiang Bun nyaring seperti genta bertalu Katanya, Si Chu tak usah banyak adat Silakan terangkan maksud kedatanganmu Beberapa hari yang lalu, di Jalan Raya Cuping Terjadi perampokan dan pembunuhan Salah seorang korban yang belum mati menerangkan Bahwa yang melakukan kejahatan adalah murid perguruan kalian Maka sengaja aku kemari mohon penjelasan Harap Chiang Bun Jin mengadakan penyelidikan tentang kejadian ini Berkerut alis ketua Siow Lin Chi itu Katanya, apakah Si Chu itu tidak salah dengar obrolan orang? Pasti tidak Jawab Ji Bun dingin Chai Hei yakin apa yang dikatakan Seng korban 100% dapat dipercaya Sebagai Chiang Bun Jin Aku berani mengatakan dengan tegas bahwa Murid perguruan kami takkan berani melakukan kejahatan seperti itu Chiang Bun Jin tidak terlalu yakin terhadap diri sendiri Beberapa hari belakangan ini Tidak ada murid kami yang keluar pintu Mungkinkah tiada yang di luar sudah tentu ada Yaitu Go Go An Tai Su, tertua dari Ho Ho A Tiang Lo Mungkinkah dia melakukan kejahatan ini sulit dikatakan Berubah rona muka Siow Lin Chiang Bun Bentaknya keras Si Chu tidak percaya apakah Go Go An Tai Su sudah pulang Baru tadi dia pulang, bolehkah mengundangnya keluar untuk bicara sedikit angkat sebelah tangan Salah seorang paderi di belakang Chiang Bun Jin segera membungkuk badan terus mengundurkan diri Tak lama kemudian dia kembali bersama seorang paderi tua beralis putih, bertubuh tinggi dan berpundak lebar Dari kejauhan dia mengawasi Ji Bun, lalu memberi hormat kepada Chiang Bun Jin Katanya, entah ada keperluan apa Chiang Bun Jin mengundangku kemari Siow Lin Chiang Bun mengulangi tuduhan Ji Bun Tampak Go Go An Tai Su menyebut Buddha Katanya, Te Chu tidak tahu menahu tentang kejadian ini Amarah membakar dada Ji Bun Omongan U Ibing tidak akan salah Pula Go Go An Tai Su kebetulan baru tadi kembali ke biara Waktunya tepat satu sama lain, namun mereka mungkir secara tegas Maka dengan dingin dia berkata Lalu bagaimana keputusan Chiang Bun Jin terhadap peristiwa ini Siow Lin Chiang Bun tampak kurang senang oleh pertanyaan ini Katanya, lalu bagaimana aku harus bertindak menurut pendapat si Chu Serahkan dulu Tokeng, Tokeng Dari mana aku harus menyerahkan tanyakan kepada Chiang Bun Jin sendiri Betapapun sabar hati Siow Lin Chiang Bun akhirnya naik pitam juga Bentaknya kering Agaknya si Chu kemari sengaja hendak mencari gara-gara dengan garang Ji Bun balas melotot Jengeknya, memangnya kenapa kalau cari gara-gara Ipsim Tai Su, ketua Lohontong berwatak keras Segera ia membentak gusar Apa tujuan si Chu harap terangkan secara belak-belakan saja Jangan menggunakan alasan kosong Tai Su berkata begitu Kau kira aku sengaja cari perkara tanpa sebab si Chu sendiri yang mengerti Mungkinkah seorang yang sudah dekat ajalnya sengaja memfitnah kalian Yang tadi si Chu bilang yang jadi korban adalah jago-jago dari tingkat Dutang Go Hang Kau, beringas muka Ji Bun Katanya, Tai Su tentu dapat membayangkan akibatnya Siow Lin Chiang Bun mencegah Ipsim bergerak Lalu berkata dengan suara kering penuh wibawa Biarlah akanku panggil semua murid kami untuk berkumpul Akanku selidiki secara sekusama Bagaimana kalau besok ku berikan jawaban Kalau tiada murid kalian yang pernah keluar Untuk menyelidikinya sekarang juga bisa segera dilakukan Kenapa harus menunggu sampai besok Yang kemaksud adalah murid-murid tingkatan tinggi dan lulus ujian Bagi tingkatan yang masih rendah Sudah tentu takkan pernah keluar Ji Bun ragu-ragu Tak tahu apa yang harus dialakukan Ucapan orang memang beralasan Tapi bukan mustahil dalam waktu sehari semalam ini Akan terjadi sesuatu di luar dugaan Betapapun tokeng pantang terjatuh ke tangan orang lain Lebih penting lagi menurut pesan Ui Bing Hal ini secara langsung juga menyangkut ibunya Pada saat itulah Padari penyambut tamu tampak berlari datang dengan langkah gopoh Setelah memberi hormat terus memberi lapor kepada Chiang Bun Jin Ada seorang si Chu yang bergelar tiangan Shin Ji Uo Mohon bertemu Kaget Ji Bun Bagaimana mungkin Chiang Wibin juga meluruk ke Si Olin Si Sejenak Si Olin Chiang Bun ragu-ragu Lalu katanya Dia bilang hendak menemuri aku Sudah kau tanya apa keperluannya Katanya ada urusan penting hendak disampaikan Baik sebentar hendak ku temui dia Segera Ji Bun bersuara Tiangan Shin Ji Uo ini ku kenal dengan baik Mungkin dia kemari Karena persoalan ini pula Dengan nanar Si Olin Chiang Bun Pandang Ji Bun sekejap Katanya Silakan dia masuk padari penyambut tamu mengiakan Terus mengundurkan diri Tak lama kemudian dia sudah masuk pula Membawa seorang tabib kelilingan Tangan memegang kelincingan Kotak obat dipanggul di punggungnya Tapi di ketiak kiri mengempit sebuah buntalan panjang besar Dengan langkah bergontai berjalan masuk Sekali pandang Ji Bun mengenalinya Memang Tian Gan Shin Ji Uo salah satu penyamaran Biao Ji Uo Sian Sing Chiang Wee Bin Begitu melihat Ji Bun di situ Chiang Wee Bin juga bersuara heran tertahan Tanyanya bingung Kenapa kau pun di sini sudah tentu Ji Bun tidak suka membongkar samaran orang Dia merangkap tangan memberi hormat Katanya Tawar Ada keperluan penting di sini Selamat bertemu Chiang Wee Bin Tidak banyak bicara lagi Dia meletakkan buntalan besar itu Lalu memberi hormat kepada Chiang Bun Yang rendah Tian Gan Shin Ji Uo Memberi hormat kepada Chiang Bun Jin Si Chu tak usah banyak adat Entah ada petunjuk apa Tanya ketua Si Olin Si Ada suatu halamat penting dan besar pengaruhnya Mohon Chiang Bun Jin suka memberi penjelasan Silakan Si Chu katakan Harap Chiang Bun Jin lihat ini dulu Lalu dia buka buntalan besar itu Hah semua paderi Si Olin yang hadir sama menjerit kaget Ternyata dalam buntalan adalah jenazah seorang Hwesiu Berubah hebat wajah Si Olin Chiang Bun Katanya dengan suara haru tertekan Si Chu apa maksudnya ini dingin suara Chiang Wee Bin Silakan Chiang Bun Jin memeriksanya Apakah dia murid kalian kepala Ho Hoat Go Go Antaisu segera tampil ke depan Dia memeriksa dengan seksama Lalu katanya dengan suara gemetar Lapor Chiang Bun Inilah Liao Hong Murid angkatan ke-13 Si Olin Chiang Bun menyebut nama Buddha Sorot matanya berkilat menatap Chiang Wee Bin Katanya kemudian Harap Si Chu Sudi menerangkan Sebagai ahli racun sekilas Pandang Jibun lantas berteriak kaget Mati keracunan semua orang terbeliak kaget Chiang Wee Bin melirik ke arah Jibun Katanya Betul Dia mati keracunan Semua paderi Si Olin yang hadir Sama melotot kepada Chiang Wee Bin Dengan dingin Chiang Wee Bin Balas menyapu pandang mereka Lalu berkata kepada Chiang Bun Jin Dengan nada berat Kebetulan semalam aku menginap Di Chiang Ling Si di luar kota Hang Seng Murid kalian ini juga menginap di kubil itu Pengah malam secara diam-diam Dia mencuri lihat sebuah sampul surat rahasia Ini, Si Chu boleh teruskan saja Untuk ini kemohon keterangan Lebih dulu dari Chiang Bun Jin Apakah Kelang Bun Jin menugaskan si korban Untuk menyampaikan surat rahasia itu Sepucuk surat Coba panggil Kam Si Pengawas biara Kemari Seru ketua Si Olin Si Seorang Ho Siu muda mengiakan terus mengundurkan diri Suasana menjadi hening dan tegang Tak lama kemudian seorang Ho Siu bermuka kering bundar Seperti muka hari mau datang dengan langkah cepat Gopin, pejabat Kamsi Menghadap Chiang Bun Jin yang mulia Ya, apakah kau menugaskan Liao Hong keluar? Coba lihat itu Gopin berputar Dan memandang mayat yang menggeletak di lantai Tak tertahan dia menjerit kaget Liao Hong, dia Chiang Bun Jin menarik muka Katanya kering, Gopin, kau belum memberi penjelasan Gopin putar tubuh seraya meluruskan kedua tangan Katanya, dua bulan yang lalu Tecu memang mengutus Liao Hong pergi ke biara cabang pohtian di Hokian Apa betul dua bulan yang lalu Gopin mengiakan? Tapi Tian Gan Sin Jiul ini bilang Semalam Liao Hong mencuri bakal surat rahasia di Kudil Cheng Ling Si Lapor Chiang Bun Jin, kalau dihitung waktunya Memang tepat pulangnya dia menunaikan tugas Tapi surat rahasia bukan berisi surat agama Jengek Chiang Wui Bin Lalu apa isinya? Tanya si Yaolin Chiang Bun melengat Sejilid kitab pusaka yang dilumuri racun jahat Justeru dia mati karena mencuri bakal kitab pusaka itu Cemberut wajah Chiang Bun, padri yang lain sama bersuara kaget Biji Metu Ji Bun juga mendelik menahan perasaan Berkata Chiang Wui Bin lebih lanjut Oleh karena itu aku yang rendah memberanikan diri datang kemari Harap Chiang Bun Jin menerangkan asal usul kitab pusaka beracun itu Dengan pandangan heran dan curiga Chiang Bun Jin melirik Goutin Lalu berkata dengan sungguh-sungguh, Pit Kip, kitab pusaka yang berlumur racun Apa nama Pit Kip itu dari kotak obatnya Chiang Wui Bin Mengeluarkan sebuah bungkusan kulit kambing yang tebal Katanya sambil mengangkatnya tinggi di atas kepala Tokeng-tokeng semua hadirin serempak berpadu suara dengan kaget Bergetar badan Chi Bun, tanpa sadar dia berteriak penuh emosi Paman, serahkan kitab itu kepadaku Chiang Wui Bin menoleh dan menatap Ji Bun penuh keheranan Sejenak barulah dia lemparkan buntalan kulit kambing itu ke arah Ji Bun Begitu menangkapnya Ji Bun lantas membuka buntalan itu dengan tangan gemetar Buntalan itu berisi sejulit buku tipis yang sudah kuno Di atas sampulnya bertuliskan huruf kuno pula yang berbunyi tokeng Dan di bagian bawahnya dengan huruf lebih kecil tertulis jelit ke satu Selamanya belum pernah dia melihat buku pusaka peninggalan Cikal Bakal perguruannya ini Namun dari bentuk dan kertasnya yang sudah menguning jelas buku ini memang milik perguruannya Setelah membalik beberapa halaman dan membaca isinya Dia tambah yakin lagi Cepat dia masukkan kitab itu ke dalam kantong baju Paman, kata Ji Bun kepada Chiang Wui Bin yang tengah mengawasinya dengan melongot Karena tokeng inilah siau tit meluruk ke siau lim si ini Karena tokeng itu Jadikah sudah tahu kejadian ini? Bukan, tapi, tapi apa dia tak kuasa melanjutkan Kerongkongannya seperti disumbat Tak tertahan air matel bercucuran Apakah sebetulnya yang terjadi? Tanya Chiang Wui Bin Sambil menahan tangis dan menekan perasaan Duka Ji Bun berkata Wui Bing to aku, dia sudah meninggal Seperti digodam Chiang Wui Bin tergentak mundur beberapa tindak Matanya mendolik, teriaknya beringas Wui Bing sudah mati Sudah mati dengan mengenaskan sekali Dia tewas dengan dadah ditembus pedang Di, mana di jalan raya cuping Siau tit yang menguburnya, Chiang Wui Bin terguguk-guguk Badannya gemetar saking sedih Tak tertahan air matel berlinang membasai pipi Semua padari siau lim sama berdiri menjublek Mengawasi kedua orang yang bertangisan ini Tiada satupun yang buka suara Bagaimana kejadiannya tanya Chiang Wui Bin menyeka air mata Ji Bun lantas menuturkan kejadiannya Terpencar sinar buas dan dendam dari metu Chiang Wui Bin Jarang terlihat sikapnya sedemikian garang dan beringas Selama Ji Bun kenal calon mertuanya ini Sebagai seorang maling sakti Biasanya ia bertingkah jenaka dan supel Banyak akal lagi Ji Bun menghadapi siau lim Chiang Bun Katanya, sekarang Chiang Bun Jin bisa memberi penjelasan Bukan siau lim Chiang Bun tersentak Katanya, apa yang harus kujelaskan Dari mana Liao Hong bisa membawa tokeng ini Dia sudah mati karenanya Akanku suruh menyelidiki hal ini Menyelidiki apa lagi? Bukti sudah jelas Keempat suciah dari Ngohong kau mati karena keracunan Dan seorang lagi adalah saudara angkatku Dia terbunuh dengan badan ditembus pedang Sebelum ajal dia menerangkan bahwa yang melakukan adalah murid siau lim Liao Hong ini juga mati keracunan Jelas dia tidak mampu melakukan pembunuhan dan merebut tokeng itu Dalam kejadian ini pasti ada latar belakang yang rumit Dan semua likaliku ini Harap Chiang Bun Jin suka memberi penjelasan Habis bicara serta bertamatannya melirik ke arah tertua Baru pagi ini Gautin kembali ke biara Kebetulan waktunya tepat dengan kejadian Dinilai tingkat kepandainya Dia cukup mampu membunuh Ui Bing Kelang Bun Jin, kata Chiang Wibin mengancam Ui Bing adalah muridku Di aku utus menyelundup ke dalam Gou Hang Kau Sekarang dia terbunuh dengan penasaran sebelum menunaikan tugasnya Ini terang merupakan pembunuhan yang direncanakan Pembunuhan yang direncanakan memangnya bukan Gautin Segera mendamprat Si Chu jangan kurang ajar Saking dukanya Chiang Wibin yang biasanya supel dan penuh akal telah terangsang oleh emosi Cemelohnya dengan gusar, kurang ajar Kalau hari ini urusan tidak dibereskar Tempat suci ini akan banjir darah Kata-katanya merubah air muka semua paderi yang hadir Semua melotot gusar Namun karena patuh aturan dan disiplin Tiada yang buka suara atau bertindak Chiang Bun Jin, Jibon menambahkan Lekaslah kau berkeputusan Si Chu jangan bertingkah Kau kira kami ini kaum kroco tidak berani Cai He hanya menanggih jiwa terhadap orang yang melakukannya Mayat murid kami sudah menggeletak di depan kalian Memangnya jiwanya harus melayang Percuma Cai He tidak wajib menjawab soal ini Bagaimana si Chu hendak menyelesaikan suai ini Lebih dulu berikan pertanggungan jawab atas perampokan dan pembunuhan ini Sebelum duduk persoalannya jelas Bagaimana aku harus memberi pertanggungan jawab Kalau begitu jangan menyesal Kalau tegak suseng bertindak kejam Kau berani bertindak apa Hohoa tertua di Goan mengejek Ku bunuh kalian Desis Jibon dengan geram Semua padari Xiao Lin sama menggerung bersama Xiao Lin Chiang Bun menyebut Buddha Katanya, Seng Buddha bijaksana Sejak biara ini didirikan Belum pernah darah mengalir dalam biara ini Tapi hari ini akan terjadi banjir darah di sini Seram kedengaran ancaman Jibon It Sim Tai Su, Ketua Lohontong segera merangkap tangan Katanya, harap Chiang Bun ambil keputusan Tanpa ada angin jubah kuning Xiao Lin Chiang Bun bergoy yang melembung Jelas ia pun amat marah Lohontong wajib melindungi dan menjaga keselamatan seluruh warga biara Kini ketuanya mohon putusan Itu berarti minta izin untuk tampil ke medan pertempuran Dan akibat dari semua ini tentu mengerikan Sejak lama Xiao Lin Chi menutup diri dari percaturan gulem Namun apapun yang terjadi dan berlangsung di dunia Kang Ho dapat mereka ketahui dengan baik Belakangan ini nama tegak suseng sudah menggetarkan bulim Hal ini pun mereka ketahui Terutama tangannya yang beracun amat ditakuti Lalu siapa di antara tokoh-tokoh Xiao Lin yang mampu menghadapinya? Bertaut alis siang bunjin, kulit mukanya yang sudah keriput bergetar Bagaimana dia harus menghadapi situasi yang gawat ini? Suasana tegang diliputi hawa angkara murka Chiang Wibin terloroh-loroh Serunya, hari ini aku tak kuasa membalas sakit hati muridku Ku bersumpah takkan turun dari Xiao Sitsan ini Tiba-tiba dia melompat maju ke tengah pelataran Semua murid Xiao Lin bersiaga Terutama It Sim, Gao Goan dan Gao Tin Tiga tokoh yang paling tinggi kedudukannya Serempak menghadang di depan Chiang Bun mereka Lekas Ji Bun melompat maju menghadang di depan Chiang Wibin Katanya, Paman, serahkan kepada Xiao Tit untuk membereskannya Dengan pandangan berkilat dia pandang Xiao Lin Sem Cheng Lalu katanya, kalau Cai Hai turun tangan Pasti ada yang terluka atau mampus Kalian bertiga maju bersama atau siapa maju Lebih dulu tantangan yang tak kabur ini Sungguh menggetar nyali siapapun yang mendengarnya Memang semua hadirin maklum Tiada yang kuat melawan tangan beracun Ji Bun Karena racun tak mungkin dilawan dengan lewekang sembarangan Tapi ketua Lohontong melangkah maju setapak Kata-katanya tegas, akulah yang akan hadapi tantangan Demi kebesaran dan kemurnian Xiao Lin Si Silakan mulai kami tewan rumah Si Chu silakan mulai dulu Baik sambut seranganku Kontan Ji Bun menyerang dengan jurus Tok Ji Oitse sepenuh kekuatannya Tai Su mengebas lengan baju Seperti menutup laksana membendung Dia melakukan pertahanan yang kokoh kuat Namun serangan balasannya pun tidak kalah dasyatnya Dinilai dari gerakan tipu serangan Permainan kedua pihak sama-sama lihai dan menakjubkan Klok Tok Ji Oitse ternyata berhasil dipunahkan Dalam menggunakan racun Ji Bun sudah dapat menguasai sesuka hati Jurus pertama ini dia tidak mengerahkan racunnya Seluruhnya menggunakan kekuatan murni yang ampuh Kalau tidak, begitu tangan bersentuh tangan Jiwa L.T. Sim Tai Su pasti melayang seketika Berhasil menahan serangan lawan Maka berkobarlah semangat dan keyakinan Sim Tai Su akan diri sendiri Dia kira kepandaian tegak suseng juga cuma demikian saja Sembari membentak segera dialancarkan salah satu ilmu ampuh Dari 72 jenis ilmu silat si Olin yang hebat Yaitu Cui Pi Chiang, pukulan penghancur pilar Pukulan ini mengutamakan kekuatan besar yang luar biasa Siapapun akan melelet lidah melihat dasyatnya Namun dia berhadapan dengan Ji Bun Pemuda yang beratak keras, angkuh dan tinggi hati Kedua tangan bergerak terus menyongsong ke depan Kali ini dia tetap tidak mengerahkan kekuatan racun Ingin dia mengukur betapa tinggi kepandaian silat Ketua Lohontong yang paling diagulkan Mempunyai kekuatan luar biasa ini dengan tenaga murni sendiri Duum benturan dasyat menggetar hingga genteng terasa holeng Debu berhamuran, tiga tombak sekitar gelanggang Terjangkit angin keras membumbung ke angkasa Orang-orang yang berdiri di pinggir gelanggang Sama terdorong mundur semua Di tengah suara erangan tertahan tampak Nitsim Taisu sempoyongan mundur Badannya bergontai hampir roboh Ji Bun sendiri juga tertolak mundur oleh benturan dasyat ini Batu marmer di bawah kakinya sampai retak Gebrak kedua ini menambah ketegangan semua hadirin Nitsim Taisu adalah ketua Lohontong Kepandainya termasuk kelas tinggi di antara penghuni darah Sio Lim Si Namun dia tidak kuasa melawan gebrak kedua ini Dari sini dapat dinilai bahwa kemampuan Ji Bun masih lebih unggul Jelas Nitsim Taisu sudah asor Dengan suara dingin Ji Bun berkata Mengingat tempat suci ini Cai ha tidak bermaksud jahat Kedua gebrakan ini Cai ha tidak menggunakan racun Sekarang terpaksa aku melanggar pantangan Hal ini perlu ku peringatkan lebih dulu Bicara soal racun Sio Lim Si Yang Bun ikut terbeliak dan bercat mukanya Hiantit Seru Si Yang Wi Bin Murka Jangan menaruh kasihan Ganyang saja hohoa tertua Gogo Antaisu menyebut Buddha dengan enteng Dia tampil ke muka menggantikan kedudukan Nitsim Taisu Ajahnya nantua putih tampak membesi hijau Suaranya bergetar Si Chu boleh turun tangan Ji Bun Yakin Gogo Antaisu pasti ada sangkut paut Dengan tokeng dan kematian Ui Bing Maka tekatnya lebih besar lagi Untuk membalas sakit hati Biji matanya tiba-tiba mendelik Serunya sambil langkat kedua tangan Gogo Ant Aku ingin kau mampus dalam satu gemrak Wajah Gogo Ant berubah menjadi kelam Kedua biji matanya melotot besar Jubah yang dipakainya tiba-tiba melembung Dan bergoyang-goyang tanpa tertiup angin Kiranya diakerahkan seluruh kekuatan luakangnya Semua hadirin menjadi tegang Jantung berdebur dengan kencang Pucat dan kaku wajah Siaulim Chiang Bun Sorot matanya menampilkan perasaan hatinya Di saat ketegangan semakin memuncak Tiba-tiba berkumandang suara bentakan gemah Dari dalam pendopo agung Su Chowut datang Seketika seluruh hadirin Siaulim Si Sama menegak Sambil merangkap kedua tangan di depan dada Wajah semua orang menampilkan rasa girang Kaget serta prihatin dan hidmat Di tengah iringan suara mantra Beramai-ramai paderi yang berdiri di pelataran Sama mundur dan berbaris di pinggir Menjadi dua barisan Gogo Antaisu yang sudah tampil di tengah gelanggang Pun ikut ke dalam barisan Teng Teng gemagenta bertalu-talu Suasana tegang yang diliputi Hawa angkaramur kata di seketika lenyap Seperti terus si royah Kekuatan gemagenta itu Terima kasih telah menonton